Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel youtube Dapur Liri Di video kali ini saya membuat kue putu ayu yang sangat simbol banget tanpa mixer Berikut adalah bahan dan cara membuat Pertama saya siapkan yaitu kelapa parut Sebanyak 1 per 4 atau jika kalian bingung Bisa membeli sebanyak 2000 rupiah Tambahkan juga garam dan aduk secara merata Bisa juga kelapanya dikukus terlebih dahulu Jika putu ayunya mau lebih awet ya Setelah itu sisihkan terlebih dahulu Dan di wadah lain kita siapkan 1 butir telur suhu ruang Kemudian gula pasir Saya memakai sebanyak 100 gram Atau jika pakai takaran sendok Bisa menggunakan sebanyak 8 sendok makan seperti ini Untuk model sendoknya saya menggunakan sendok yang cekung seperti ini ya Seperti di video Tambahkan juga vanili bubuk Kemudian emulsivir Saya menggunakan setengah sendok teh Saya pakai SP Dan setelah itu aduk menggunakan whisker seperti ini Sampai putih, pucat dan mengental Jika mau lebih praktis Kalian juga bisa menggunakan mixer ya Ini hanya alternatif buat kalian yang tidak punya mixer Tapi ingin membuat kue Setelah putih, pucat dan mengental Seperti ini Kita hentikan dulu aduknya Lalu sisihkan Kemudian siapkan 125 ml air kelapa Jika tidak ada takaran Kalian bisa menggunakan sendok sebanyak 16 sendok air kelapa Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya Dan aduk hingga tercampur Siapkan juga tepung terigu sebanyak 125 gram Atau kalau pakai takaran sendok Bisa menggunakan 12 sendok makan ya Sendoknya sama Modalnya seperti di video di depan Setelah itu Sekarang masukkan tepung terigu Secara bergantian dengan air kelapa Yang sudah dicampur dengan pasta pandan Aduk perlahan agar adonannya Tidak mudah turun ya Seperti ini kira-kira Setelah semuanya sudah dimasukkan Tepung dan airnya lanjut menggunakan spatula seperti ini Karena di bawahnya itu masih banyak endapan air Pastikan tidak ada endapan sebelum dikukus ya Setelah itu siapkan cetakan Putu ayu dan olesi sedikit margarin Atau bisa menggunakan minyak goreng Setelah itu baru masukkan kelapa parut Yang sudah dicampur dengan garam tadi Lalu ditekan-tekan di bagian bawahnya seperti ini Setelah itu baru masukkan adonan putu ayunya Isi hingga penuh seperti ini ya teman-teman Lakukan sampai semuanya selesai Dan setelah semuanya selesai Di sini kukusannya sudah panas Saya sudah panaskan sebelumnya Lalu kue putu ayunya siap dikukus selama 10-15 menit Dan setelah 15 menit Putu ayu sudah siap untuk diangkat Kukus semua adonannya Hingga adonannya habis Dan ini dia teman-teman Putu ayunya sudah jadi semuanya Jadinya sebanyak 15 biji Dan jika kalian mau buat resepnya lebih banyak Resepnya bisa dikalikan 2 Untuk teksturnya sendiri Di sini lembut banget Wangi banget Pokoknya teman-teman silahkan dicoba di rumah Dan jika video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton